Hai guys welcome back to our channel hari ini kita lagi ada di Kelowna di Okanagan lagi mau ngeliat trailer actually kita lihat sih kemarin dan hari ini kita mau beli bilnya udah dan sekarang sih nol lagi ngecek ini semuanya kemarin udah dicek juga ini sekarang lagi mau jadi nol parkir di sana aku parkir di sana di depan sana ini jadi di rumah orang kita beli trailer ini setelah udah selama berapa ya hampir sebulanan kita ngeliat-ngeliat ke dealer ke ngecek beberapa apa namanya brand merek gitu dan layout kita menentukan yang paling kita suka nih Keystone passport dan ini tahun 2020 jadi itu masih baru banget orangnya tuh beli waktu dia di Prince George dan anaknya tuh jarang mau camping sekarang karena udah dewasa udah teenage udah 17 sama 15 gitu jadi pas aku cek-cek tadi kita mau beli dari dealer yang tahun 2022 karena aku suka dalamnya tuh kayak warnanya lebih light ini lebih darker cuman banyak yang komen di kayak salah satu grup yang aku join buat RV gitu recreational vehicle mereka bilang kalau misalnya manufaktur yang dibuild semasa pandemi gitu kurang bagus karena mereka tuh ngebangunnya itu ngebuildnya itu super ras jadi sekarang kita kita nyari-nyari di mana-mana dealer pre-owned dan yang baru apa yang berbekas gitu di marketplace semuanya tuh kayak jarang ada Keystone passport ini dan kalau ada pun size-nya tuh dia kayak yang 26 footer atau 22 footer atau 24 ini 29 jadi kalau misalnya anak-anak suka ini kita bisa last longer aku mau tunjukin kalian dalamnya gimana dan kebetulan banget puji Tuhan cuaca tuh bagus kemarin juga bagus tapi pas kita ke sini ini dari Vancouver pas di Kok Wihala uh langsung kayak rainstorm jadi kita nyetir pelan-pelan gitu kayak gelap banget dan sekarang terang tadi pagi agak mendung sekarang lumayan bagus ini dirimu jadi jadi previewnya pake-pake jaket karena jaket sweaternya tuh sweaternya tuh apa bahasa kita cuma bawa untuk dua hari dan kita kemarin malam tadinya tuh mau ngambil kemarin tapi karena orangnya yang beli itu dia tuh minjem ke dealer itu waktu dia beli itu dia loan jadi itu kita nggak bisa langsung ambil gitu loh jadi kita harus nunggu satu hari makin kemarin kita nginep di rumah temennya jadi kita nggak tahu nih jadi depannya tuh kayak gini dia ada slide 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 nya juga nih jadi bisa keluar betul Hai sayang say hi guys if you want to Hai dan kita menerbangkan kita menerbangkan papanya dari Toronto untuk ngebantuin Sino karena Sino masih belum terbiasa nyetir bahwa ginian pulang gini ntar yang pulang aku yang nyetir mobil satu lagi bawah ini pas truh storage buat di itu kayak dikasih sama orangnya kayak embel-embel yang ini pas truh jadi dari sini tadi bisa keluar maksudnya nembus gitu loh gudangnya gitu nembus semua pintu yang sebelah sana ini dia dapet kayak Hitch dia kasih kayak ekstra tambahan Hitch and segala macemnya ada fresh connection fresh water connection sama City Water nah ini tuh dibangunnya dibuildnya tuh tahun 2019 which is tuh belum pandemi jadi ini salah satu alasan kita kenapa kita akhirnya jadi memutuskan nggak beli yang baru karena kita masih takut kalau 2022 berarti kan dia dibuild 2021 yang kita takut banget kalau semasa pandemi itu takut ada masalah macem-macem which is nggak menutup kemungkinan yang kayak gini juga bakal menutup nggak menutup mungkin enggak ada masalah lebih safe ke orang bilang lebih mendingan yang ini dan operasi juga lebih murah jadi kayak 20ribuan lebih murah ini yang kita suka salah satu layoutnya karena dia ada kargo door ini jadi kita kalau misalnya pergi bisa bawah ya we already paid jadi kita bakal tak bisa taruh kayak sepeda sini bisa taruh sepeda bisa taruh skuter bisa taruh anak-anak punya kayak Hai guys nah terus habis itu ini namanya kargo door dan yang kita suka juga ini ada dua pintu tuh yang papanya nol dari situ masuk masuk bisa be careful saya Aduh ini di kunci ini bapak penjualnya I know my happy guy this is his man toy jadi namanya Keystone password 29 panjangnya 29 hit ini ini kita lebih suka karena ini aluminium ininya apa tangganya sebelah sana enggak yang nggak aluminium jadi aku kecilin deh jadi pas masuk pintu masuk ini dia bisa ditutup ini buat master bedroom kita dapat Queen bed kalau nggak salah ya ini Queen Queen bener terus ada storage di sebelah sini sama di atas itu dua yang ini ini bukan orang kira storage bukan ini sama ada kaca juga kan ini pas night stand buat taruh cuman ada pelak-pelak itu cuman ini kayaknya nggak bisa dibuka buat storage terus katanya dibuka kalau dibuka ini ini kayak dibuka gini bisa buat storage jangan mainan ini enggak gitu terus ini storage juga ini banyak storage dan kita suka toh jadi pengen untuk masuk sini ada sini nak ada jangan jatuh ya terus ada pantry juga terus dia ada ini buat taruh-taruh jaket kalau misalnya maupun misalnya ini diangkat juga oh I don't know kayak gitu lah terus ini kayak welcome package and all that segala macem abis itu ini U-shape dynet yang kita suka juga tuh kita ngecek kebanyakan tuh mereka nggak U-shape dynet gitu ini kan jadi U kan bentuknya jadi bisa kayak anak-anak bisa di dalam situ jadi mereka nggak keluar-keluar apalagi kaitan ini ada storage all the way down ini bisa dibuka ya jadi jadi kasur jadi kalau mau ada orang nginep gitu temen atau apa bisa juga ini ini juga bisa ditarik sofanya jadi itu jadi apa momen jadi ranjang terus ini ladar bisa naik ke atas ini angka surang pertama ini kasur yang buat sini yang ini buat dibawa jadi nih yang tadi kita masuk dari ini kargo door bisa taruh barang terus habis itu ini kalau misalnya ininya itu dikunci kalau ini bisa diturunin jadi bank bed ranjang susun buat anak-anak dan kita suka juga dan ini smart idea aku suka suka pintu yang ini jadi komis kita di luar sana-anak kotor mereka nggak usah masuk dari dalam sana eh dari sana jadi masuknya bisa dari sini mandi cuci-cuci apa segala macem lah pokoknya terus ada bathtub ini perfect buat mandiin anak-anak kadang-kadang ada yang mereka cuman stand up shower doang gitu ya walk-in shower kalau yang ini kan dia bathtub sini kata orang ini apa sih bukan plastik tapi kayak porcelain atau apa-apa sih mana orangnya ngomong terus um Hai terus ada ini apa medicine cabinet dan perambel-ambelan kita tahu apa itu namanya storage ini juga storage-storage insert satu satu lemari mereka dibagi ada tiga gitu gitu terus ini ada entertainment center buat TV ya jadi ini tiga storage aku nggak selesai sama-sama pokoknya pokoknya ini sama wow tuh storage ada sih ada namanya di sini mami nggak tinggal ini ada TV terus ini bukannya storage aku kira ini bisa di slide atau enggak ternyata cuman kayak dekorasi ini deh di obses sama toilet sama buat mandi terus ini bisa buat indoor and outdoor speaker terus ini bisa swivel juga goyang-goyang nih terus katanya kalau nyetir harus di kunci terus dapat ini kulkas 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 ini freezer terus ada microwave ada tiga burner apa namanya kompor tiga ada oven ini kayak orang bersihin deh kemarin bisnis ini masih ada kayak berkas ini ini sama yang orang sana dia nyambung jadi satu apa sih namanya storage jadi kalau misalnya kita bisa tarotong sampah di sini bisa keluar ambil dari sana juga sama ini sing dan yang aku suka singnya ini kita lagi bersih-bersih kita bisa buangnya ke sini jadi enggak ada lip yang nempel-nempel di ujungnya gitu which is bagus sepatunya mana oke let's go let's go petan petan bye hai oke kita udah keluar ada yang tadi buka sepatu oke jadi ini outdoor outdoor shower eh apa namanya outdoor kitchen kita melihat beberapa ada yang enggak ada outdoor kitchen ada yang ada jadi ini bonus banget lihat masih kayak baru banget masih di plastik-plastikan ini terus itu kulkas terus habis itu ada ini kompor ini kan tadi pintu masuk eh pintu masuk dari kamar mandi yang ini pintu masuk dari depan dari dapur terus ini ada namanya power awning jadi dia kayak apa sih kayak gazebo bukan gazebo tapi kayak penutup gitu jadi kalau misalnya kayak shade lah dia pakai power jadi tinggal dipencet dia keluar gitu terus oh aku mau nunjukin ini ini tangganya itu beda yang ini kayak tangganya biasa banget ya yang kalian itu yang lebih sturdy kalau buat anak-anak itu cuman minor banget sih cuman ya aku suka aja ini yang kayak gitu abis itu this is no babies tadinya tuh kita mau pakai mobil aku armada aku biasa mentirin anak sekolah cuman kayaknya takutnya tuh malah ngerus aku punya transmission gitu kan karena ini berat kan walaupun ini ultralight tapi karena dia panjang takutnya itu nggak mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sekarang udah dimasukin semuanya oke ini udah dimasukin semuanya OkePP pul pot had t � atau ya Good? Is it good, eh? One more. One more? I don't know what you dad say. I don't know what you're saying. I'm gonna go out there. Hi, Diane. 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 Hi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati